Halo semua, disini saya akan menjelaskan mengenai Anatomi Fisiologi Sistem Pencernaan Pada Manusia Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Fungsi dari Sistem Pencernaan Manusia Satu ingesti yaitu proses mengambil makanan ke dalam sistem pencernaan dengan cara melalui mulut Kedua, masticasi yaitu proses mengunya untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan air liur Ketiga yaitu deglution yaitu tindakan mendelan untuk mengangkut makanan dari mulut ke perut Keempat, deglution yaitu memecah secara mekanis serta kimia dari makanan Yang kelima yaitu absorsi Absorsi yaitu bagian dari molekul makanan dari usus ke dalam darah atau ke linjar getah Yang keenam yaitu peristaltik yaitu kontraksi seperti gelombang yang memindahkan makanan melalui saluran pencernaan Yang ketujuh defakasi yaitu pembuangan lembah cerna disebut tinja atau fesis dari tubuh Berikut adalah organ-organ pencernaan manusia Yang pertama ada mulut Di dalam mulut terdapat beberapa bagian yaitu ada gigi Gigi juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham Masing-masing daripada gigi ini memiliki fungsi dan cara kerja tersendiri Kemudian ada lidah Lidah juga memiliki fungsinya sendiri Dan terdapat juga bagian-bagian lidah seperti papilla, sulcus terminalis, tonsil, dan frenulum linguaim Di dalam mulut juga terdapat kelonjar mudah Kemudian yang kedua yaitu kerongkoman Kerongkoman memiliki fungsinya juga tersendiri Kemudian ada lambung Di dalam lambung memiliki beberapa bagian yaitu kardia, fundus, dan pylorus Di dalam lambung juga terdapat enzim pencernaan Dan ada juga proses pencernaan di lambung Kemudian yaitu usus halus Di dalam usus halus terdapat beberapa bagian Yaitu duodenum atau usus 12 jari Kemudian jejunum atau usus kosong Kemudian yang ketiga yaitu aleum atau usus penyerapan Di dalam usus halus juga terdapat beberapa enzim Yang kelima yaitu usus isan Dan yang terakhir yaitu halus Oke jadi disini saya akan menjelaskan Lebih rinci mengenai pengertian dan fungsi daripada organ-organ pencernaan pada manusia Yang pertama yaitu mulut Mulut adalah suatu rongka terbuka tempat masuknya makanan dan air Yang menjadi bagian awal dari sistem pencernaan Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar rendang Yang pertama yaitu gigi Gigi berfungsi untuk pencernaan secara mekanis Karena gigi dapat membantu memotong dan memunyah makanan Gigi dibedakan menjadi empat yaitu Satu gigi seri berbentuk pipi untuk menggigit dan memotong makanan Kedua gigi taring berbentuk lancip untuk merobek atau mengoyak makanan Ketiga yaitu gigi gerahan depan Berbentuk besar dan permukaan tidak rata Untuk memunyah makanan Yang keempat gigi gerahan belakang Untuk memunyah makanan maupun menghaluskan makanan Yang kedua yaitu lidah Lidah merupakan salah satu dari lima panca indera yang dimiliki manusia Fungsi lidah yaitu sebagai pengacap rasa dan sebagai organ yang membuat balik makanan Satu Sebagian bagian lidah yang pertama papila Kedua slokus terminalis Ketiga tonsil Kedua Renulung lingguai Yang ketiga merupakan kelenjar luda Kelenjar luda merupakan kelenjar ekstokrin Atau memiliki saluran sendiri yang memproduksi air liur Air liur berperan dalam pencernaan karena mengandung insin tialin Yang berfungsi mengubah anilu menjadi senyawa gula yang lebih sederhana Yang kedua yaitu kerongkongan Kerongkongan adalah tabung panjang berotun berlipat yang menghubungkan faring dan perut dari sistem pencernaan Fungsi kerongkongan yaitu satu menyalurkan makanan dari mulut ke lambung Kuah menghasilkan gerak peristaltik Tiga menjaga laju isi dan cairan lambung Yang ketiga yaitu lambung Lambung adalah pantung berotot yang menghubungkan antara kerongkongan dan usus halus Makanan yang masuk ke lambung terlebih dahulu mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi di sepanjang mulut dan kerongkongan Bagian-bagian lambung Yang pertama yaitu kardia atau bagian atas Kedua yaitu fundus atau bagian tengah Dan yang ketiga yaitu pilarus atau bagian bawah yang terhubung dengan usus halus Kandungan enzim pencernaan pada lambung Yang pertama yaitu renin Renin hanya terdapat pada bayi Fungsinya yaitu mengendapkan protein susu Kedua yaitu HCL asam klorida Fungsinya yaitu mengaktifkan pepsinogen dan pepsin Yang ketiga yaitu enzim lipasi Fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan berisar Proses pencernaan di lambung Yang pertama yaitu mekanis Terjadi gerakan peristaltik atau mengerut dan mengambang seperti gerakan meremas Kedua yaitu kimiawi dengan ensim-ensim yang ada di lambung Yang keempat yaitu usus halus Usus halus merupakan bagian setelah lambung Pada usus halus, sari-sari makanan diserap oleh pembulu-pembulu darah melalui dinding usus halus yang diedarkan ke seluruh tubuh Dinding usus halus berbentuk lipatan-lipatan yang disebut sebagai fili Bagian-bagian usus halus Yang pertama duodenum atau usus 12 jari Fungsinya memulai proses memecah makanan Kedua yaitu usus kosong atau jejunum Fungsinya menyalurkan makanan yang sudah dicerna dari lambung menuju usus 12 jari Ketiga usus penyerapan atau ileum Fungsinya yaitu menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili Yang kelima yaitu usus besar Usus besar dikenal pula dengan nama kolonum atau intestinum krasum Merupakan bagian organ pencernaan setelah usus halus Yang berfungsi untuk menyerap air pada makanan yang telah melewati usus halus Menyimpan, mengolah, dan menghilangkan residu Berikut pencernaan penyerapan Sisa makanan yang tidak diserap akhirnya oleh usus besar disebut sebagai tincik Yang keenam, anus atau dugol Adalah organ yang menghubungkan antara retu dan lingkungan luar tubuh Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fesis Yang melalui proses defeksi atau buang air besar Demikian penjelasan singkat saya mengenai Anatomi Fisiologi Sistem Pencernaan Pada Manusia Terima kasih karena telah menyimak video saya hingga akhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!